Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rio RioHaspot Loper Selamat datang kembali di Rio RioHaspot Channel Rio RioHaspot kali ini akan menyajikan Prediksi pertandingan antara Persik Bandung Kontra PSM Makassar Duel klasik Dua tim yang sama-sama pernah Berjaya di eranya masing-masing Nah bagaimana jalannya ke laga kali ini Dan ada intrik apa di pertandingan kali ini Mari bahas sama-sama di channel ini Tapi seperti biasa Sebelum kita lanjut ke videonya Gak ada salahnya kalau saya minta pendukungannya untuk channel ini Agar bisa terus berkembang Dan bisa menjadikan channel yang memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Caranya dengan klik subscribe Aktifkan juga notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah Rio RioHaspot selengkapnya Persik Bandung akan melakoni laga ke-6 pada Sabtu 2 Oktober 2021 Kali ini lawan yang dihadapi adalah tim kuat asal Sulawesi PSM Makassar Laga ini akan menjadi sorotan untuk kedua belah pihak Pasalnya dua tim ini sama-sama menuai hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya Persik ditahan imbang Persikabo 0-0 Sementara PSM ditumbangkan Barito Putra dengan skor 0-2 Duel ini dilabeli duel klasik Dua tim terusik Ya, kenapa terusik? Karena dua tim ini adalah dua tim yang berjaya di eranya Dua tim tua di Indonesia Namun di musim ini, dua tim ini seperti terusik oleh tim-tim lain Persik memang sempat berjaya di awal musim Dengan mencetak dua kali kemenangan beruntun Namun setelah itu, gaya permainan Persik seperti terbaca oleh lawan-lawannya Yang sudah mulai berkembang Alhasil, tiga kali hasil imbang dialami Persik Berbeda cerita yang dialami PSM Mengawali laga dengan dua kali imbang Lalu coba bangkit di pekan ketiga dengan menang atas Persebaya dan Persik ke diri Namun justru mendapat tamparan keras di laga terakhir oleh Barito Putra Dengan kekalahan perdana musim ini Laga ini pun sejatinya akan kental dengan aroma Belanda Pasalnya, jika digabungkan Ada enam pemain rasa Belanda di kedua tim Yaitu empat orang asal Persik Yaitu Nick Wippers Maklok Ezra Walian Dan Jopre Kastilion Sementara dua orang asal PSM Makassar Anko Jansson Dan Will Jampluin Namun sayang, satu pemain tak bisa tampil di laga kali ini Yaitu Nick Wippers asal Persik Yang terkena akumulasi kartu Laga dua tim tua ini dipastikan akan seru Pasalnya, sejak 2017 lalu Pertemuan dua tim ini belum pernah berakhir imbang Baik itu 0-0 atau berapapun Dua tim ini selalu bisa saling mengalahkan di kandangnya masing-masing Namun musim ini berbeda cerita Karena tidak ada sistem kandang-tandang Di pertemuan terakhir pada 2019 lalu Kembali dua tim ini saling mengalahkan PSM menang 3-1 kalah main di kandangnya Sementara Persik pun menang 5-2 saat bermain di kandangnya di Bandung Di tabel klasemen sementara Hingga berita ini diturunkan Persik masih berada di posisi 3 dengan 9 poin Hasil dari 2 kali menang dan 3 kali imbang Sementara PSM diurutan kelima dengan raihan 8 poin Hasil 2 kali menang, 2 kali imbang dan 1 kali kalah Di kubu Persib Bandung Entah apa lagi yang harus dilakukan Rene Abed Padahal ia telah mencoba mengganti gaya permainan di laga terakhir Dengan merotasi beberapa pemain Namun hasilnya tetap tak maksimal Meskipun di pertandingan terakhir Persib telah lebih tajam Namun penyelesaian akhir yang buruk membuat peluang itu pun sia-sia Tentu saja permasalahan utama ada di lini depan Wander Lewis yang dipercaya pun masih belum bisa keluar dari performa buruknya Kritikan terus berdatangan Bukan hanya dari Bobo Toh Manajemen bahkan dari mantan pemain dan mantan pelatih Persib Seperti yang gelukkan oleh Boyan Malisik Dalam akun Instagramnya Boyan mengkritik gaya permainan Persib yang monoton dan tanpa arah Unggahan ini pun kemudian dikomentari oleh mantan pemain sekaligus pelatih Persib Milyan Radobik Dengan memposting dirinya saat masih melatih Persib Rene Albert disalahkan karena terlalu percaya pada pemain-pemain yang ada Tanpa banyak melakukan belanja pada awal musim ini Bahkan keputusan Rene Albert yang tetap mempertahankan Wander Lewis dan Geoffrey Castillon pun kini dipertanyakan Khususnya Castillon Kala itu manajemen telah membuang Castillon dengan meminjamkannya ke Italia Dan menawarkan striker baru Namun hal itu ditolak Rene Albert yang masih percaya pada Castillon Tapi kini keputusan ini dipertanyakan Buat apa mempertahankan pemain yang tak bisa ditampilkan Seandainya kala itu Rene Albert melepas Castillon dan mengambil striker baru yang lebih pres Mungkin ceritanya akan berbeda kini Kini menghadapi PSM Makassar Tak ada yang bisa dilakukan Rene Albert selain memaksimalkan pemain yang ada Bahkan mau tak mau Rene Albert harus menurunkan Castillon Karena jika tidak nasib Rene Albert bisa ditentukan di laga ini Kehilangan Nick di lini di belakang menambah masalah baru bagi Rene Albert Mau tak mau ia akan menggunakan Ahmad Jufriyanto di posisi ini Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung Di bawah mistar Teja Pakualam kemungkinan akan kembali dipasang Berkat penampilan apiknya di laga terakhir Duets yang terbaik diisi oleh Ahmad Jufriyanto dan Victor Iqbonevo Bek kiri dan kanan diisi oleh Ardi Idrus dan Supar Dinasir Duet Cangkar masih diisi oleh Basim Rasit dan Maklok Sisi sayap diisi oleh Febri Hariyadi dan Bekamputra Sementara lini depan Ezra Walian dengan Wander Lewis Dan inilah formasinya Sementara di kubu PSM Makassar Kekalahan atas Barito menjadi pelajaran berharga bagi tim Asuhan Milomir Cecilia Bahkan pelatih asal Bosnia ini mengatakan Barito pantas untuk menang Karena pemain PSM di laga kala itu kehilangan fokus pada permainan Gaya permainan PSM mulai terbaca oleh lawan Yakni bertumpu pada duo Belanda Wille Jampluim dan Anko Jansen Ini yang membuat PSM tak berkutik ketika dua pemain ini dimatikan Satu pemain yang menjadi sorotan adalah Sheriff Hasik Pemain bertahan asal Serbia ini ditampilkan pertama kali pada laga kontra Barito Berdua dengan Hasim Kipu Hasik tampil masih gugup Padahal Hasik bukanlah pemain baru bagi PSM Karena musim sebelumnya pun Hasik adalah pemain PSM Namun karena ini laga perdana Hasik pun tampak tak optimal sehingga bisa kecolongan Menghadapi Persib Milomir Cecilia yakin mampu meraih kemenangan Melihat performa Persib yang masih berantakan Untuk itu strategi khusus pun telah disiapkan Cecilia dalam menghadapi Persib Kecepatan Ilhamuddin dan Jakob Sayuri akan menjadi andalan Ditambah kekuatan Anko Jansen dan William Pluim Cecilia yakin mampu menghancurkan Persib Dan berikut prediksi susunan pemain PSM Makassar Di bawah mistar Saiful akan tetap dipasang karena Hilman Shah masih cedera Dua center back diisi oleh Hasim Kipu dan Sherif Hasik Back kiri dan kanan diisi oleh Abdurrahman dan Zul Kifli Syukur Lini tengah diisi oleh Sutan Totan dan Rashid Bakri Sisi sayap diisi oleh Ilhamuddin Armain dan Jakob Sayuri Sementara lini depan Anko Jansen didampingi William Pluim Dan berikut formasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Banyak pengamat mengatakan PSM akan mampu mengalahkan Persib Karena posisi Persib yang semakin tertekan harus menang Sementara PSM noting tulus Namun ini bisa berbalik jika Persib bisa bermain tenang dan bermain relax Hmm laga yang sangat menarik untuk disaksikan Laga ini rencananya akan disiarkan secara langsung pada Sabtu 2 Oktober 2021 Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Indosiar langsung dari Stadion Indomik Arena Namun kami meminta maaf jika ada perubahan jadwal dan waktu Karena jadwal dan waktu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung keputusan dari sang pemilik siar Yaini Indosiar Banyak prediksi yang mengatakan jika PSM akan bisa mengalahkan Persib di laga kali ini Mengingat kondisi Persib yang sekarang tengah penuh dengan tekanan Tapi segala sesuatu bisa terjadi dalam dunia sepak bola Makanya simak terus pertandingannya Dan ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia Dan pertanak-pertannya hanya di Ryo Ryo Ha Sport Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran kita nantikan di kolom komentar Atau di media media sosial kami yang ada di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jaha Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!